Jalanan Kota Sampit Tergenang Banjir Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu 10 November terjadi dari sore hingga malam di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang air Sejumlah jalan yang tergenang seperti Jalan Mokran Ali dan Jalan R.A. Kartini di Kecamatan Baamang air menggenang hingga menutupi Jalan Aspal Kemudian Jalan Pelita, Kecamatan Mentawa baru ke tapang Meski ketinggian air tidak terlalu dalam perjalanan para pengendara sedikit terhambat ketika melintas di genangan air Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Rihel mengatakan ada 14 titik jalan yang ada di Kota Sampit yang sering tergenang air karena terjadi hujan deras Penyebab terjadinya banjir antara lain intensitas curah hujan yang cukup tinggi Selain itu penyumbatan diparit juga menjadi salah satu faktor terjadinya luapan air hujan Dirinya mengharapkan warga bergotong royong untuk membersihkan saluran air yang ada di tempat mereka masing-masing Sehingga dapat meminimalisir terjadinya banjir Prasgian Toro untuk Tabengan TV